Konflik militer yang masih berkecamuk di Sudan sejak Sabtu 15 April 2023 membuat pemerintah Indonesia terus mempersiapkan proses evakuasi WNI di sana Menurut data Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kartong tercatat ada 1.209 WNI yang tinggal di Sudan Sebagian besar dari mereka merupakan pelajar dan mahasiswa Sejauh ini, tim perlindungan WNI dari KBRI Kartong telah mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran Tak hanya Indonesia, negara-negara lain juga tengah mencoba untuk mengevakuasi warganya Namun hal ini tak mudah, lantaran konflik bersenjata masih terus manas dan telah memakan banyak korban jiwa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pun menyebut bahwa persiapan evakuasi terus dimatangkan dengan tetap mengutamakan keselamatan Tim pelindungan WNI dari KBRI Kartong Sejauh ini telah berhasil mengevakuasi 43 WNI yang terjebak di lokasi pertempuran ke safe house di KBRI Kartong Jadi saat ini 43 WNI berada di KBRI Kartong Status keamanan saat ini adalah siaga 1 Persiapan evakuasi terus dimatangkan Sambil menunggu saat tepat untuk dapat melakukan evakuasi Dengan terus mempertimbangkan keselamatan WNI Sekali lagi saya ingin garisbawahi bahwa keselamatan adalah prioritas utama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!